Intro Hai sahabat hidroponik Bagaimana kabar kebun hidroponiknya? Semoga semua tanamannya subur ya Intro Dalam video kali ini Kami akan menunjukkan Ciri-ciri sayuran hidroponik Yang baik dan sehat Simak video lengkapnya berikut ini Intro Sebelum lanjut Kami ingatkan kembali Bagi kalian yang baru di channel ini Silahkan subscribe terlebih dahulu Nyalakan tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video update kami Terima kasih Bertani secara hidroponik Merupakan salah satu inovasi dalam pertanian Diharapkan bisa memberikan hasil yang lebih baik tentunya Ada petani hidroponik yang berhasil Dan ada juga yang belum bisa memperoleh sayuran yang baik dan sehat Bisa karena serangan hama Atau cara perawatan yang belum maksimal Nah berikut ini Kami bagikan Ciri sayur hidroponik yang subur dan sehat Intro Daun berwarna segar Pada umumnya Daun sayuran berwarna hijau Warna yang kekuningan Bisa jadi pertanda Tanaman anda kurang nutrisi Berdaun lebar Untuk sawi dan selada Misalnya Ukuran daun akan semakin lebar Seiring dengan pertumbuhan usia tanaman Seperti ini misalnya Ini adalah sawi pakcoy Usia sekitar 4 minggu Akar tanaman putih dan bersih Sahabat bisa lihat Akarnya sangat bersih bukan? Terkadang akar yang kurang sehat Akan berwarna coklat atau hijau Daun dan batang tanaman utuh Disini kita lihat tanamannya utuh Tidak berlubang Tidak ada gigitan ular Belalang atau serangga lainnya Bebas Pesticida Bebas Pesticida Pertanian secara hidroponik Sangat anti terhadap Penggunaan Pesticida Tanaman hidroponik Jarang terserang penyakit Atau hama Namun jika tidak dapat dihindari Maka petani akan menggunakan Pesticida nabati Bukan bahan kimia Nah sahabat Sudah paham kan? Semangat terus ya berkebunnya Ingat gunakan benih Dan nutrisi yang berkualitas Agar hasil panin Anda Lebih maksimal Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax